Intro Baik menarik sekali kedatangan Raja Salman ini membawa mungkin banyak sekali delegasinya membawa eskalator khusus begitu membawa juga mobil-mobil khusus untuk kedatangan sang Raja dan menarik sekali memang latar belakang dari Raja Salman ini tadinya bukan kalangan ningrat begitu ya Pak Abdul Jadi keluarga Saud ini bukan kalangan ningrat Jadi keluarga Saud ini kan bukan keluarga ningrat yang istilahnya darah biru dalam silsilah masyarakat Arab Tetapi karena mereka waktu itu secara politik berhasil untuk memimpin kemerdekaan Arab Saudi dan kemudian berhasil membangun sebuah pemerintahan yang waktu itu kan didukung oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang kemudian dikenal sebagai pemimpin dari kaum Wahabi Jadi Wahabi itu adalah sebutan untuk mereka yang mengikuti Muhammad Ibn Abdul Wahab Nah itulah yang memang menjadi istilahnya itu Imam utama yang fatwa-fatwanya itu menjadi salah satu rujukan dalam hukum-hukum di Arab Saudi Belakangan ada Sheikh Bin Bas ya belakangan tapi yang awal itu itu Tapi sekali lagi Muhammad Ibn Abdul Wahab ini sebenarnya secara khusus juga tidak menulis fikir yang terkodifikasi seperti Imam Madhab yang lain kan tadi saya sebutkan bahwa secara Madhab fikir Ibn Wahab ini mengikuti Imam Hambali kemudian secara teologis atau secara ilmu kalam dia mengikuti Ibn Taymiyah sehingga yang menjadi referensi utamanya fatwa-fatwa dan sebagainya itu adalah dari dua imam ini Nah itu yang kemudian memang tadi juga saya singgung membuat keberagamaan di Arab Saudi itu berbeda dengan negara-negara Islam yang lainnya karena memang mereka mengikuti Madhab yang berbeda Sebagian negara-negara Islam itu mengikuti Madhab Maliki misalnya yang di Afrika, kawasan Afrika Utara dan seterusnya itu sampai Afrika Barat itu mengikuti Madhab Maliki kemudian Mesir itu yang dominan Shafi'i walaupun Mesir sebenarnya juga bukan negara Islam seperti Saudi tapi dia adalah negara Arab yang mayoritas penduduknya beragama Islam kira-kira Mesir itu ya hampir sama dengan Indonesia lah gitu negara Pancasila yang mayoritas penduduknya beragama Islam tapi ikatan ke Araban itu yang membuat mereka memiliki pertahutan yang sangat kuat Pak Abdul kita tahu Raja Salman ini datang ke tanah air begitu membawa banyak sekali delegasi begitu 2.500 begitu ada eskalator khusus yang mungkin harus dipersiapkan untuk Raja Salman begitu membawa sendiri, begitu ada juga mobil-mobil khusus begitu walaupun memang Raja Salman datang ke sini tidak mungkin merepotkan tuan rumah tapi mereka modal sendiri begitu artinya begitu tapi apakah tidak mencirikan efek yang negatif untuk negara Muslim begitu terbesar di dunia begitu karena Islam ini sangat kental sekali dengan kesederhanaan begitu bagaimana nanti pandangan untuk masyarakat Indonesia ya memang kan hal yang sama juga dilakukan ketika rombongan Raja Salman ini melakukan kunjungan kenegaraan dan berlibur ke Prancis ya tahun yang lalu gitu sampai saya kira sempat muncul di beberapa media itu protes masyarakat karena akses mereka ke pantai itu ditutup karena Raja juga berlibur di pantai membuking hotel kemudian juga seperti yang disebutkan menyediakan eskalator dan sebagainya jadi itu semacam mungkin semacam protokol tetap ya mungkin dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi kemanapun Rajanya itu melakukan kunjungan disini pun kan saya dengar juga begitu kan di Bali juga booking berapa hotel kemudian pesawatnya juga sampai berapa pesawat charter gitu dan saya kira memang ini kunjungan yang sangat historis tapi juga kunjungan yang sangat kolosal karena membawa 10 menteri kemudian banyak sekali pangeran yang ikut kemudian membawa pebisnis dan sebagainya ya memang saya melihat ada sebuah upaya yang sangat serius bahwa setelah kunjungan ini Arab Saudi ingin memiliki engagement atau pertautan yang semakin kuat dengan Indonesia terutama pada level kalau hubungan antar negara G2G itu sudah cukup bagus maka sekarang ada upaya untuk mereka membangun penguatan pada level masyarakat atau P2P gitu people to people engagement nah penguatan pada jalur people to people itu yang sekarang nampaknya memang serius dilakukan sehingga upaya untuk membuka sekolah-sekolah Saudi di Indonesia ini itu menurut saya adalah bagian dari upaya jangka panjang long term engagement yang ingin mereka bangun kemudian membangun kilang minyak mereka kan memang juga ingin membangun paling tidak sudah ada satu yang deal ya yang di Cilacap itu kemudian saya dengar waktu pertemuan juga disepakati akan membangun dua tapi jangan lupa bahwa Iran juga sudah punya kilang di sini Pak Abdul tapi apa sih yang ditampilkan pertemuan antara Indonesia dengan Arab Saudi apa sih yang ditampilkan kepada dunia begitu begitu namun di jauhnya setelah jadah Pak Abdul saat lagi breaking news masih akan kembali selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati